Saya coba, kalaupun enggak berhasil, ini tabungan akhirat kita. Mungkin itu usia sudah hampir 30 tahun lebih, probabilitas punya anak akan berkurang 40%. Dua bulan kemudian, kehamilan pertama itu gagal. Saya merasa, kok rega ya Allah? Bapak udah bayar nazar, kok saya enggak dikabulkan? Kamu enggak boleh sehuzon sama Tuhan, Nanum. Kalau kamu sehuzon kamu, manusia yang enggak punya pendoman hidup. Minta doanya buat Adam Putra, jadi lagi ada kondisi kesehatan. Waktu umur dua bulan pernah pendarahan otak, salah satu keajaiban yang nyata. Karena dari pendarahan otaknya dulu berat gitu. Belum mereka dapat award-awar yang lain dari bunda dulu, bahwa mereka udah jadi anak-anak yang best. Terima kasih buat tepuk tangan ya. Oh, ganteng banget Mas Jadier ini ya. Mas Jini aku tuh pengen banget loh bikin buku, nulis buku, tapi kenapa susah banget untuk memulainya ya? Buku apa dulu? Misalnya kisah hidup aku. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Lika liku perjalanan karir lah. Siapa yang peduli? Ya juga sih. Tapi aku pengen jadi penulis, Mas. Saya bikin buku udah enam. Enam? Sungguh hidup saya udah enam. Tiga diantaranya best seller, penjualan terbaik dalam tahun itu. Cerdas! Sombongnya nih orang. Bukan sombong. Gimana sih? Susah gerak, baju sempitan. Jadi harus gitu terus ya? Jadi gini terus deh tadi. Tapi kan untuk menjadi seorang penulis gak gampang. Gak gampang, kalau gampang semua orang jadi penulis, gak ada yang baca. Nah itu dia. Gimana cara belajar? Saya panggil anaknya Amin Rais. Penulis buku. Jadi ini banyak yang gak tau ya. Jadi kalau Amin Rais tau ya. Tau, Bapak Amin Rais tau. Tau, Bapak Amin Rais tau pasti. Jadi anaknya Pak Amin Rais itu namanya Hanum. Nah Hanum ini adalah penulis buku, terkenal. Salah satu contohnya adalah 99 cahaya di langit Eropa. Itu mah tau. Ada filmnya juga kan? Ada filmnya. Filmnya best seller. Terus bulan terbelah di langit Amerika. Jadi ternyata beliau ini penulis buku. Dan terkenal di karya-karyanya diakui soalnya. Tapi gak banyak yang tau bahwa anak Amin Rais adalah penulis buku. Selain penulis buku, dokter gigi juga katanya. Dokter gigi juga. Eh banyak banget, kebisaannya mampu luar biasa loh. Cerdas. Cerdas. Kita lihat aja dulu. Apa sih kinerjanya dari Hanum Salsabila Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Salsabila Rais. Petri Ma'amin Rais. Yang juga menjadi penulis sebuah best seller 99 cahaya di langit Eropa. Dan juga bulan terbelah di langit Amerika. Yang sudah di filmkan dan menjadi box office nasional. Dan saya sudah menurut di penulis buku sekitar 8 tahun. Dan sudah menurutkan 6 buah buku. Dan karya terbaru saya adalah Aim Sarahza. Ini adalah sebuah diary perjuangan 11 tahun saya dan suami untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan pemanfaat dan barokah untuk semua pembaca. Selanjutnya kita undang ini adalah Hanum Salsabila Rais. Apa-apa? Hai, Hanum. Silahkan. Silahkan duduk. Jadi Oki mau belajar cara membuat buku. Wah, menjadi penulis begitu ya kan? Sebelum belajar buat buku, Oki mau belajar baca dulu katanya ya. Udah baca mah udah bisa, Mas. Udah baca ya. Baca udah. Baca udah bisa. Baca udah bisa. Baca buku, baca pikiran Mas Deddy yang gak bisa-bisa sayang. Baca bisa, nulis belum bisa ya. Ya, belum bisa nulis ya. Jadi mau belajar, gimana caranya menjadi seorang penulis itu gimana caranya? Sebetulnya tidak ada rumus atau formula yang pasti. Tetapi intinya menulis itu harus dengan passion, harus dengan motivasi dari hati gitu. Jadi harus apa yang dialami diri sendiri gitu? Bisa jadi itu adalah terinspirasi dari pengalaman. Bisa juga dari hasil membaca buku, menonton film, kemudian punya ide. Dapat ide, dapat ide. Fantasi, kemudian punya kreativitas, kemudian menulis. Saya sebetulnya itu baru menyadari kalau saya itu bisa menulis ketika justru, dulu saya sempat bekerja di media, jadi reporter, jadi presenter juga. Kemudian saya menulis naskah dan sebagainya. Setelah itu saya harus moving ke luar negeri, kemudian saya menyadari kenapa saya nggak menulis ya tentang perjalanan traveling saya di Eropa gitu. Dan ternyata menyenangkan sekali ketika menulis itu sebuah perjalanan sendiri. Jadi penulisan pertama adalah apa? Dari perjalanan gitu? Ya, kalau penulisan yang pertama banget sebetulnya itu tentang Pak Amin Rais, ayah saya gitu. Jadi saya menulis tentang persembahan kado ulang tahun untuk ayah saya. Karena? Karena beliau agak ulang tahun dan saya tidak mungkin membelikan hadiah yang bersifat material gitu. Jadi kenapa tidak saya buatkan buku yang akan memorable buat dia yang selama ini menjadi semacam apa sih yang dipikirkan anak saya selama ini gitu. Jadi judulnya Menapak Geja Kamin Rais, Persembahan Putri untuk Ayah Tercinta. Itu buku saya pertama. Terus beliau waktu ulang tahun dapat skripnya atau udah jadi buku? Udah jadi buku dong, surprise. Terus gimana? Kemudian senang sekali, jadi sesungguhnya Mas Deddy itu adalah balasan kado ulang tahun yang beliau berikan kepada saya. Waktu itu saya tidak menyangka ternyata seorang Pak Amin Rais yang cepak terjang politik sibuk sekali itu menyempatkan membelikan roti ulang tahun untuk saya. Yang sangat sederhana, murah, tetapi begitu bernilai umur 28 tahun. Setelah 28 tahun diberikan roti ulang tahun. Dan buat saya itu sangat memorable karena buat saya seorang Amin Rais yang gak pernah merayakan ulang tahun anaknya. Tiba-tiba mengingat begitu, apalagi anaknya gak ingat hari itu ulang tahunnya gitu. Hari itu gak ingat? Saya gak ingat, waktu itu sibuk bekerja. Sibuk bekerja, pulang, surprise. Ayahnya ngasih roti. Jadi waktu itu saya berpikir Mas Deddy, saya harus membalas kebaikan kado ulang tahun ini dengan kado ulang tahun yang lain. Yang lebih spesial lagi. Yang spesial, tapi saya gak mungkin beli mobil, beli rumah dong untuk ayah saya gitu. Jadi saya berikan sebuah kado, buku, diary seorang anak tentang ayahnya. How long you have to make that? Sekitar enam bulan. Sekitar enam bulan. Jadi udah disiapkan sejak lama tuh ya? Ya, karena kan waktu itu debut pertama saya yang menulis. Jadi mungkin perlu waktu lama untuk menulis enam bulan. Dan ya cukup mudah. Karena itu hanya berdasarkan memori saya, berdasarkan nostalgia saya bersama ayah. Jadi tidak ada sama sekali tentang politik. Bapak Amin seperti apa tanggapannya ketika diberikan kado yang sangat berpahna dan spesial? Apa yang? Ya, surprise, kaget. Tetapi saat membaca halaman pertama itu beliau berkaca-kaca. Saya jadi berkaca-kaca. Tapi ya ayah dapat hadiah seperti itu dari anaknya pasti luar biasa bangganya. Dan disitu ada cerita-cerita yang mungkin... Orang gak tahu. Bapak saya sendiri pun juga tidak pernah menyangka, oh pikiran anakku seperti ini ya? Ya, ya, I think so ya. Karena kan kita biasanya dari dua sisi yang berbeda ya? Ya, ya, seperti itu. Oke. Lalu itu berarti dari pengalaman pribadi. For sure. Tapi tiba-tiba keluar buku-buku fiksi. Seperti 99 Cahaya. 99 Cahaya itu sebetulnya juga bukan fiksi loh mas. Bukan fiksi? Non fiksi, ya. Itu cerita tentang traveling peradaban Islam. Jadi saya akhirnya meninggalkan Indonesia karena harus menyusul suami ke Austria untuk menimba ilmu S3 waktu itu. Dan waktu itu saya benar-benar sebetulnya jobless. Ya, karena gak bisa bekerja. Gak mungkin bekerja, tidak boleh bekerja juga. Kemudian juga gak bisa bahasa Jerman, Mbak Uki yang cuma ah tung-ah tung, ikhlibe-ikhlibedih. Api dosen. Api dosen. Jadi akhirnya suami saya waktu itu bilang, kamu jangan stres, jangan depresi. Pokoknya kamu harus bisa berkarya dengan tanganmu. Hanum, saya ingat kamu tuh dulu pernah bekerja di TransTV kan? Dia mengingatkan kamu bisa menulis dengan cepat, dengan bagus. Kenapa kamu tidak menulis cerita tentang perjalanan kita di Eropa? Alhamdulillah, jadilah sembilan-sebelan cahaya di langit Eropa yang jadi box office dan jadi best seller. Berarti itu based on true story, cerita pribadi? True story, ya. Perjalanan peradaban Islam, jalan-jalan di peradaban Islam. Ya, jalan di peradaban Islam. Situs-situs peradaban Islam. Berarti itu pengalaman pribadi ya? Bukan fiksi yang kamu pikirkan gitu ya? Enggak, pengalaman pribadi. Jadi, apa yang dialami Mbak Hanum ketika di sana, antara bagaimana kehidupan Muslim yang mungkin masih... Ya, minoritas ya. Kita jadi minoritas kan di sana. Dan sebetulnya perjalanan saya ke Eropa yang kemudian difilmkan menjadi 99 Cahaya di Langit Eropa dan dibukukan itu juga mengajarkan penting makna itu tadi. Bagaimana menjadi minoritas, bagaimana membawa identitas Muslim Indonesia sekaligus dan mengatakan bahwa saya adalah agen Muslim Indonesia yang baik. Ya, ya, ya. Jadi itu adalah misi saya, Wak. Kalau yang satu lagi apa yang ditulamkan tadi? Bulan terbelah di Amerika. Bulan terbelah di Amerika itu fiksi? Itu rada fiksi. Itu rada fiksi. Rada fiksi, ada fantasinya. Ada fantasinya. Tadi kan dibilang bahwa jangan sampai depresi di negara orang katanya. Emang kenapa depresi di sana? Pertama, tadinya saya tuh ngegas di Jakarta. Saya wanita karir, kayak Mbak Hoki. Kemudian punya gaji sendiri, punya eksistensi sendiri. Tiba-tiba saya harus keluar negeri yang... Berarti kehilangan jati diri begitu di sana ya? Kehilangan jati diri. Yang tadinya saya benar-benar jadi wanita karir. Tiba-tiba di sana tuh ngerem mendadak gitu. Tidak ada pekerjaan, bisa juga sekolah. Dan akhirnya benar-benar jadi teman setia suami. Berbakti pada suami. Dan waktu itu sebetulnya cita-cita saya tuh cuman kecil Mbak Hoki dan Mas Dedy. Saya ingin jadi ibu. Jadi saya ingin punya anak. Karena waktu itu sudah tiga tahun menikah. Dan belum dikarunai oleh Allah. Amanah. Dan waktu itu mungkin salah satunya karena sibuk bekerja itu tadi. Jadi kenapa anda ikut menyusul suami ke Eropa. Tapi ternyata di sana pun saya tambah stres juga karena di tengah teknologi yang luar biasa. Di mana teknologi reproduksi manusia, rekayasa genetika paling mutakhir dipusatkan di Eropa. Ternyata saya juga sudah tiga kali inseminasi enggak berhasil. Tiga kali inseminasi dan tidak berhasil? Bisa dibilang setahun sekali mencoba. Setahun sekali mencoba. Dengan ya biaya beasiswa karena asuransi tidak mungkin membackup untuk maternity. Jadi waktu itu kalau cara manual belum berhasil, suami bilang, enggak apa-apa, pokoknya ini ikhtiar, kita kumpulkan uang untuk mencoba inseminasi. Tapi kan mahal sekali mas, enggak di cover asuransi dan sebagainya. Suami saya mengatakan, ini ikhtiar, harus kita coba. Kalaupun enggak berhasil, ini tabungan akhirat kita. Dan akhirnya tiga kali enggak berhasil. Waktu itu suami saya benar-benar sedih dalam arti melihat saya mengurung diri. Sudah enggak pekerja, enggak sekolah, kehilangan harapan. Dan untuk jadi ibu pun yang menurut saya itu sebuah cita-cita yang sepele menurut saya. Itu pun juga tidak terwujud. Akhirnya suami saya mengatakan, Hanum, dia menggeret tangan saya gitu. Nih, lihat ya. Tangan kamu tuh tulisannya M katanya. Ini kan M. Tapi ini artinya kamu harus menulis. Dan waktu itu jadilah sepuluh cahaya. Padahal dibohongin tuh ya semuanya M ya. Tapi memang saya tahu ceritanya bahwa ternyata sulit untuk memiliki anak. Akhirnya berhasil ya. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan mana-mana tetap di hitam. Ya Allah, adekatan kesuksesanku diganti dengan punya anak aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.